Intro Tuh, pasusnya apa ya? Kenapa gak bisa dibuka juga? Kira-kira apa ya? Apa jangan-jangan ulang tahunnya Zaki? Kan dia obses banget sama Zaki Aku buka juga Sekarang aku harus cari videonya Aku bukan jodohnya Kita turun lewat sini aja ya Kalau lewat atas Aku takutin rame wartawan Kamu nangis Karena masalah ini Kan Zah Kamu harus luat Masalah ini gak berat kok Kita pasti bisa lewatin Ya? Aku kesel mas Kayaknya aku tuh gak bisa ngelakuin apa-apa untuk diselesai masalah ini Semua orang yang deket aku tuh kayaknya kena imbasnya Aku gak tau harus gimana lagi Aku capek mas Udah lah kamu gak usah pikirin kata-kata orang Masalah ini bener-bener gak sebesar yang kamu kira kok Kayaknya Solusi untuk masalah ini Kamu harus nikah sama Rejau mas Aku gak mau Aku gak cinta sama dia Tapi cinta kan bisa datang sendiri berjalannya waktu mas Aku gak akan pernah mau Aku cuma cinta sama kamu Aku gak mau yang lain Tapi kan kamu juga harus pikirin keluarga kamu dan perusahaan kamu mas Aku janji kok Aku akan perbaikin semuanya Saham perusahaan aku akan membaik Dan aku juga pastiin Keluarga aku juga akan baik-baik aja Aku akan lakuin semuanya Tapi tolong kamu jangan minta aku ngejauh dari kamu Aku gak akan pernah bisa Kamu mau Lihat aku menderita Hati aku juga buat kamu mas Tapi perasaan ini tetap aku simpan Sulit untuk aku ungkapin perasaan ini ke kamu Karena aku sadar Selalu ada jaraknya antara kita Cinta aku sama kamu gak akan pernah berubah sedikit baru Kamu jangan nangis lagi ya Hati aku sakit banget Hati aku sakit banget Nila kamu sendiri kayak gini Berani ya Tante ambil-ambil handphone aku tanpa permisi Tante mau apa? Buat video itu ya Jadi Tante ikutin aku diem-diem hanya buat video ini? Tindakan Tante ini bikin aku pengen kirim video ini lebih cepet lagi Rachel, Rachel, jangan Rachel Aku kirim ke siapa ya? Ke Om Haikal atau ke Zaki? Rachel, Tante mohon Diam Atau kirim sekarang Jangan Rachel Tante mohon Aku kirim ke Zaki aja dong Rachel, Rachel, tolong Rachel Rachel, tolong jangan kirim siapa-siapa Tante mohon Rachel Tolong jangan kirim siapa-siapa Tante mohon Rachel, jangan Tante, Tante, Tante Ya aku tau kok Tindakan kanser sama Zaki itu emang parah banget Tapi aku gak marah kok Tante Ayo Tante, tetap berdiri Tante Ayo Tante jangan kayak gini dong Tante Aku jadi sakit hati ngeliat Tante kayak gini Ayo Tante pendiri Aku maafin ko Zaki sama kanser Tante jangan kayak gini ya Mbak Rachel Kita ketemu lagi Eh ibu Ya ampun Mbak Rachel baik banget ya Ini mamanya Zaki ya? Oh iya ini Tante Elisa Aku sayang sama Tante Elisa juga udah kayak ibu aku sendiri Makanya aku gak mau Tante Elisa jangan mohon-mohon kayak gitu Aku beneran gak apa-apa ko Zaki kayak gitu Wah beruntung banget ya Bu Elisa punya calon mantu kayak Rachel Saya juga kalo punya mantu kayak Rachel Pasti udah bahagia banget Makasih ya Bu Kita duluan ya Mbak Iya Mbak Ingat ya Tante Jangan pernah macem-macem sama aku Baik bener Perempuan ini berbahaya Aku harus gimana sekarang? Halo ya lo kenapa sih? Kok lo panik banget? Hah? Hah? Papa kena serangan jantung. Terus gimana keadaannya? Yaudah-yaudah. Sekarang saya lol ke gue ya. Gue kesana sekarang. Iya. Oke. Thank you. Ya Allah. Moga-moga papa gak kenal-kenal. Ada-ada aja. Pemirsa, semenjak kemunculan berita perselingkuhan anak dari CEO Natagru, dikabarkan banyak investor yang hengkang dari Natagru. Angka nilai dari saham Natagru diprediksi oleh para pengamat akan terus merosot. Salma, aduh mama tuh kesel banget. Seharian mama tuh kayak gak bisa hidup tenang atau gak ada dikembangin. Banyak banget masalah mama. Bahkan sedertiku mama gak bisa nikmatin hidup tenang mama. Mama. Mama, kamu kenapa sih? Baru datang udah pusing terus. Hah? Tadi mama abis ketemu Rachel. Niat mama tuh mau ngelabrak dia. Eh, mama malah salah ngomong sama dia. Salah ngomong gimana maksudnya? Iya mama curiga kalo dia itu udah nyuruh Marco buat curik si Kanza. Terus akhirnya dia bikin kamu sampe kecelakaan dan dirawat sampe kayak gini. Kamu tau gak? Ternyata semua percakapan mama itu direkam sama dia. Dasar licik perempuan ular. Jadi Rachel pegang kartu asnya mama? Itu dia, Salma. Bisa bahaya dong kalo rekaman itu bisa tersebar ma. Orang bisa curiga sama kita. Enggak aja, mama mau minta tolong sama kamu. Mama gak mau kalo Marco itu ketauan itu matan suami mama. Kamu tolongin mama ya. Udah, mama tenang aja ya. Biar Salman yang coba beresin masalahnya. Tapi Salman minta tolong dong ma. Mama bilang sama dokternya ya, Salman pulang sekarang. Salman gak bisa ngapa-ngapain disini. Iya gak boleh dong Salman. Kamu kan masih sakit. Gimana sih tuh liat penyangga leher kamu aja masih kepasang. Ma. Udah lah nanti aja masalah ini diurusin kalo kamu udah sehat ya. Justru itu momen ya ma. Karena Salman punya cara. Salman punya cara supaya bisa jadi satu-satunya penerus si Odinataka. Serius kamu? Ya ampun mama lega banget dengernya. Akhirnya kamu bisa fokus juga sama rencana awal kita. Yaudah kalo gitu nanti biar mama yang urus semuanya ke dokter supaya kamu bisa keluar dari rumah sakit ya. Iya ma. Ah. Apa sih? Pulang-pulang dong ma. Masih sakit. Masih sakit? Iya. Maaf ya. Buroc goosebumps. Bersenet remb vezem mediperpelinjian geduk tanks leوں. C Gerald. Tuih. U огleh. Gero-kelever. Tuih. Tuih. Tiinde. Terima kasih.